7 Kendaraan Pengangkut Personil Lapis Baja Terbaik di Dunia Pengangkut Personil Lapis Baja EPC merupakan kendaraan tempur lapis baja yang dibuat untuk mentransportasikan pasukan tempur infanteri di medan perang. Era modern ini, beberapa EPC sudah dilengkapi dengan berbagai jenis senjata K, mulai dari senapan mesin kaliber 20mm, meriam, hingga peluru kendali anti-tank. Mayoritas kendaraan ini juga dirancang agar bisa berjalan pada medan yang sulit. Selain bertugas sebagai pendobrak, kendaraan ini juga digunakan sebagai penghadang pasukan lawan serta melakukan evakuasi terhadap korban yang berjatuhan. EPC militer di setiap negara selalu dipercanggih dan dibuat menjadi hebat, Kak. Namun, panser mana Kak yang terbaik di dunia? Nah, sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe serta nyalakan tombol loncengnya ya, Kak. Agar kakak menjadi orang pertama yang mengetahui video terbaru dari sapi betina. Berikut, 7 panser militer terbaik di dunia versi sapi betina. Nah, sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe serta nyalakan tombol loncengnya ya, Kak. Agar kakak menjadi orang pertama yang mengetahui video terbaru dari sapi betina. Berikut, 7 panser militer terbaik di dunia versi sapi betina. Pertama, Patria EMV Patria EMV adalah kendaraan militer multiguna beroda 8x8 yang diproduksi oleh perusahaan industri pertahanan Finlandia Patria. Fitur utama dari EMV ialah rancangan modular yang memudahkan bongkar pasang berbagai kubah meriam, senjata, sensor, ataupun sistem komunikasi di platform yang sama. Seperti panser pada umumnya, Patria dibuat beberapa versi, Kak. Seperti kendaraan angkut personil, kendaraan penempur infanteri, versi komunikasi, ambulans, dan lainnya. Patria yang memiliki ketahanan sampai setanak level 4, yakni memiliki proteksi terhadap ledakan ranjau darat hingga 10 kg TNT. Kendaraan tempur ini mampu dilengkapi dengan senapan mesin hingga 50 mm, lho, Kak. Dalam situs resminya, Patria EMV ternyata juga mampu membawa sistem mortar, bahkan rudal anti-tank ataupun anti-pesawat. Pihaknya juga mengembangkan versi Patria tanpa awak yang mampu dikendalikan jarak jauh. Kedua, Mowak Piranha Mowak Piranha merupakan IFV yang dibuat oleh perusahaan General Dynamic European Land System Swiss. Armor standar memiliki ketahanan setanak level 4, sedangkan untuk full versionnya bisa mencapai setanak level 5. Sistem armor yang modular memberikan perlindungan terhadap RPG, tembakan senjata 14,5 mm dari arah 360 derajat. Ada beberapa tipe Mowak Piranha lho, Kak, mulai dari versi beroda 4x4, 6x6, 8x8, dan 10x10. Tak hanya itu saja, pihak pengembangnya juga menyiapkan IFV dengan kubah meriam yang berbeda-beda lho, Kak. IFV ini juga dilengkapi persenjataan seperti senjata mesin hingga kaliber 25 mm, meriam otomatis 30 mm, ataupun low recoil 105 mm. Saat ini Piranha 8x8 generasi kelima dipilih oleh militer Denmark untuk menggantikan APC M113 mereka yang sudah tua. Ketiga, Canadian Left 6.0 Canadian Left Up atau juga dikenal Left 6.0 merupakan versi upgrade dari Left 3 Kodiak. Left ini dikembangkan oleh General Dynamic Land System Kanada. Pada bulan September 2012, pihak pengembangnya mendapatkan kontrak untuk meningkatkan varian 550 Left 3 ke konfigurasi Left 6.0. Saat ini, kendaraan tempur tersebut dianggap sebagai IFV beroda dan juga paling terlindungi di dunia. Kendaraan andalam militer Kanada ini memiliki dua turet yang dipersenjatai dengan senapan mesin 25 mm dan meriam otomatis M242 Bushmaster. Left versi terbaru ini mampu menampung tujuh personil dengan perlindungan mencapai stanak level 3. Selain Canadian Left, General Dynamic Land System juga membuat dua kendaraan tempur lainnya, yakni Left 6.0 MRV serta Left 6.0 versi ambulan. Selain Kanada, Selandia Baru, Kolombia, Arab Saudi, Amerika Serikat hingga Thailand telah menggunakan Canadian Left 6.0. 4. M1296 Dragon M1296 Dragon adalah EPC yang memiliki perlindungan dan juga persenjataan yang terbaik yang dibuat oleh General Dynamic Land System Kanada untuk militer Amerika Serikat. EPC ini merupakan versi peningkatan dari versi sebelumnya, yakni Striker M1126. Dragon M1296 juga mampu dikendalikan tanpa awak dengan dipersenjatai dengan meriam 30 mm. Walau kendaraan tempur ini memiliki perlindungan balistik terbatas hanya mencapai stanak level 1, namun armor amplikinya mampu ditingkatkan hingga level 4, sehingga mampu menahan amunisi 14,5 mm yang ditembakkan dari jarak 200 meter. EPC ini juga dilengkapi dengan sistem manajemen informasi medan perang yang mampu terhubung dengan kendaraan EPC lainnya yang serupa. 5. Bumerang Bumerang merupakan EPC terbaru milik militer Rusia. EPC ini hendak menggantikan seluruh jajaran kendaraan lapis baja beroda Rusia, termasuk BTR-80 dan BTR-82 yang legendaris. Dengan berat 20-25 ton, EPC ini mampu mencapai kecepatan hingga 100 km per jam. Pintu keluar bumerang terletak di bagian belakang kendaraan, Kak. Berbeda dengan BTR-82 yang pintunya terletak di sisi kiri dan kanan kendaraan. Persenjataan bumerang diketahui mencakup sistem rudal anti-tank cornet, sebuah meriam otomatis 2A42 30 mm dan senapan mesin koaksial 7,62 mm. Bumerang juga diperkirakan menggunakan lapisan baja Stunach 4569 level 6. Kendaraan ini pun dapat dikendalikan dari jarak jauh, Kak. Setelah operator menetapkan target, bumerang akan menembak dan melacak target secara otomatis. Bumerang memang terus melakukan uji coba, namun kabarnya akan diproduksi massal pada tahun 2019. Keenam, T-Rex AV-81 T-Rex, buatan perusahaan Singapore Technology Engineering, dihadirkan dengan berbagai varian. Mulai dari varian pengakut personil lapis baja atau APC, kendaraan tempur infanteri atau IFV, hingga penghancur tank atau ATGM. Untuk varian AFV, dilengkapi kubah dengan remote control weapon system EOS R600 yang dilengkapi Canon MK44 Bassmaster 2 kaliber 30 mm. Sementara varian ATGM dirancang sebagai tank killer, pasalnya T-Rex sudah dibekali rudal anti-tank spike LR yang punya kemampuan fire and forget. T-Rex juga dibekali kemampuan sebagai kendaraan amphibika. Pada bagian depan, panser ini dilengkapi dengan fording plate yang berfungsi untuk memecah ombak laut. Kendaraan tempur ini telah menggunakan plat baja berbahan komposit berlebel amat, buatan IBD Jerman. Armor tersebut telah sesuai dengan standar NATO Stannach 4569 level 3 dan 4, untuk menahan peluru kaliber 14,5 mm atau 12,7 mm dan pecahan artileri 20 mm. Ketujuh, Ares Ares merupakan APC terbaru milik militer Inggris yang dikembangkan oleh General Dynamics Inggris. APC ini pada dasarnya adalah upgrade terbaru dari Asko II IFV yang direcanakan akan menggantikan Spartan FV-103 milik Angkatan Darat Inggris. Persenjataannya bisa dibilang sangat terbatas, Kak. Hanya dibekali senapan mesin 17,7 mm, namun mampu untuk dikendalikan jarak jauh. Selain itu, Ares juga mampu membawa meriam hingga rudal anti-tank. Dengan mesin berkekuatan 805 tenaga kuda, Ares mampu melesat dengan kecepatan hingga 70 km per jam. Ares memiliki tiga awak, Kak, termasuk komandan, pengemudi, dan penembak, dan mampu membawa hingga tujuh personil tentara. Perkembangan zaman yang semakin canggih menuntut sebuah negara harus mengikuti tren yang ada terlebih pada soal militer, di mana ancaman terorisme dan gerakan separatis akhir-akhir ini menjadi sebuah permasalahan global. Untuk itu, keberadaan kendaraan lapis baja sangat dibutuhkan, Kak, agar mampu melindungi para tentara. Menurut Kakak sendiri, mana nih kendaraan pengangkut personil lapis baja terbaik di dunia? Tulis di kolom komentar ya, Kak, untuk didiskusikan bersama-sama. Terima kasih telah menonton!